Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian di rumah? Mudah-mudahan pada pagi hari ini Anak-anak sekalian di rumah selalu diberi kekesehatan, kekuatan Dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Dan kita semua diberi kesehatan Amin ya Rabbul Alamin Anak-anak sekalian di rumah Nah kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema di semester 2 ini Yaitu tema 5 sub tema 1 Tema 5 sub tema 1 keadaan cuaca Nah anak-anak sekalian di rumah Sebelum kita belajar tema 5 ini Marilah kita tawasul dulu kepada Rasulullah SAW Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini Anak-anak sekalian selalu mendapatkan hidup Allah Mendapat syafaat Rasulullah SAW Dan mudah-mudahan kita selalu diberi pemahaman dalam belajar pagi hari ini Sehingga ilmu yang kita dapat Semoga bermanfaat Amin ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ya anak-anak sekalian Kita masuk dalam pembelajaran Semester 2 Yaitu tema 5 Subtema 1 Tentang cuaca dan keadaan cuaca Anak-anak sekalian Mari kita belajar tema 5 Subtema 1 Konsep pembelajaran tema 1 Ada beberapa pembelajaran Diantaranya PKN Yaitu tentang sikap bersatu Bahasa Indonesia mempelajari tentang cuaca dan macamnya Matematika kita akan mempelajari tentang pecahan SBDB kita akan menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu Nah mari kita next pada pembelajaran PKN Nah pembelajaran PKN ini kita akan mempelajari tentang arti sikap bersatu dalam keberagaman Kenapa? Karena di dengara Indonesia itu banyak keberagaman sekali Di mana keberagamannya antara lain agama, budaya, suku, ras Dan berbagai macam suku yang ada di Indonesia Nah Indonesia banyak memiliki ragam budaya, suku, agama, dan bahasa Maka diperlukanlah sikap bersatu Nah sikap bersatu akan menciptakan kerukunan dan kebersamaan antara perbedaan yang ada di Indonesia Di mana kerukunan di situ Ada beragama, di Indonesia ada agama Islam, ada katolik, hindu, kogucu, protestan Nah bagaimana kita harus saling menghormati, menghargai akan tercipta sikap bersatu Kemudian bahasa, bahasa di Indonesia berbagai macam Ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, ada bahasa Sunda, ada bahasa Melayu Sehingga itu semua kita saling menghormati bahasa itu Karena di Indonesia itu banyak bahasa Oleh karena itu kita harus bersatu Sehingga bahasa kita dijadikan bahasa kesatuan Yaitu bahasa Indonesia Nah sikap bersatu akan menciptakan kerukunan dan kebersamaan antara perbedaan yang ada di Indonesia Nah perbedaan itu tadi ya nanus sekalian Nah pohon beringin Ini merupakan simbol sikap Simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia Jadi Pancasila sebagai dasar negara Diibarkan sebagai peneduh bangsa Indonesia Untuk berlindung dan merasa aman Nah sikap bersatu ini nanus sekalian Merupakan cerminan Merupakan sila Merupakan dasar Dimana sikap bersatu ini Sebagai warga negara Indonesia Sebagai bangsa Indonesia Kita harus mempunyai sikap bersatu ini Sikap bersatu merupakan sikap yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia Agar terciptanya kerukunan, kebersamaan Perbedaan antara perbedaan yang ada di Indonesia Ini nanus sekalian Nah kita lanjut nanus sekalian Contoh sikap bersatu nanus sekalian Sikap bersatu disitu adalah mengikuti kerja bakti di masyarakat Apalagi sekarang musim hujan Apalagi sekarang musim hujan Ada kerja bakti membersihkan slokan Nah kita ikut bersama-sama Ketika bekerja bakti itu Kita tidak bisa membedakan Antara si kaya yang miskin Antara itu orang Buddha Orang Islam Semuanya berbaru menjadi satu Untuk bekerja bakti Membersihkan Lingkungan yang ada di masyarakat Yang kedua nanus sekalian ya Menghormati perbedaan agama dan suku bangsa Dari warga yang berada di sekitar tempat tinggal kita Karena kita hidup bermasyarakat Tentunya kita hidup berbagai macam agama Ada di masyarakat kita Tetangga kita yang beragama Hindu Beragama Kristen Beragama Buddha Nah oleh karena itu kita harus saling menghormati Menghargai agama yang ada di dalam masyarakat kita Selanjutnya menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah atau mufakat Nah contoh sikap bersatu lagi Ketika ada permasalahan Ada perbedaan dalam musyawarah Dalam suatu masyarakat Maka kita harus menyelesaikan dengan sikap bermusawarah Di dalam sikap bermusawarah itu Adalah merupakan cerminan sila ketiga Dalam menyelesaikan sikap Perbedaan itu dalam bermusawarah Untuk mencapai mufakat Mufakat itu apa artinya nanus sekalian Mufakat itu adalah kesepakatan bersama Sikap kesepakatan bersama Yang terakhir membantu tetangga yang mengalami kesulitan Ketika ada tetangga kita Baik itu orang Kristen, orang Islam, orang Buddha, orang Hindu Kita selalu membantu Menolong Kalau dalam Islam Ta'awan wa'alalbiri wa taqwa Di dalam Islam dianjurkan bahwa kita harus hidup saling tolong menolong Kata sabda Di dalam sabda Rasulullah SAW Kita harus saling tolong menolong Jangan kita membeda-bedakan Karena kita hidup di dunia ini adalah saling bersosial Saling membantu, saling menorong satu dengan yang lain Ini nanus sekalian kita berbicara tentang sikap bersatu dalam kewarganegaraan Nah oke sekarang kita akan berbicara dalam bahasa Indonesia yaitu tentang keadaan cuaca Nah nanus sekalian bagaimana keadaan cuaca pada pagi hari ini nanus sekalian Nah kalau kita lihat cuaca pada pagi hari ini adalah mendung Nah kita tahu dulu tentang cuaca dan macamnya Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu Keadaan udara bagaimana udara keadaan kita Waktu tempat, tempat kita bagaimana sekarang Udara kita dingin berarti cuacanya mendung Udara kita panas berarti cuacanya cerah nantian nanus sekalian Nah macam cuaca di Indonesia ada empat perubahan Ada cerah, ada berawan, ada mendung, ada hujan nanus sekalian Nah contoh dari cerah itu adalah seperti kita gambar matahari Cerah, bersinar, tidak ada awan, tidak ada mendung Kemudian lagi itu ada berawan Ini bisa diartikan berawan tapi cerah Karena apa dikatakan cerah? Karena ada mataharinya itu Tapi kalau tidak ada mataharinya berarti berawan Kemudian mendung Nah ini Mendung ini tidak ada matahari Berarti mendung Berarti kondisinya agak Agak-agak apa ya nanus sekalian Tidak cerah Kemudian hujan Berarti disitu ada awan Kemudian ada hujan Kita lanjut nanus sekalian Nah Gambar dan arti macam cuaca di Indonesia Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jai Yuk kita lihat Yang pertama adalah Cuaca cerah Yang kedua adalah Cuaca cerah berawan Yang ketiga Cuaca mendung Yang keempat Mendung disertai petir Tapi tidak ada hujan itu ya Kemudian yang kelima Mendung disertai hujan Berarti itu mendung hujan Yang terakhir Cuaca cerah disertai hujan Ada mendung tapi ada matahari ada hujan Ini sering terjadi Mungkin anak sekalian Mungkin anak sekalian sering melihat ya Sering terjadi di lingkungan kita Kita lanjut anak-anak sekalian Nah Cuaca cerah itu ditandai langit tidak berawan Cuaca yang ditandai cerah Langit berawan Tapi ada matahari Cuaca mendung itu ditandai Cuaca mendung itu ditandai keadaan langit berawan Jadi langitnya banyak awannya Seperti kondisi pagi hari ini Anak-anak sekalian di rumah juga mungkin awan ya Anak-anakku di rumah Kemudian cuaca yang ditandai cerah Berawan disertai hujan rintik-rintik Cuaca yang ditandai keadaan langit mendung hitam disertai petir Tapi tidak ada hujan Bagaimana anak sekalian bisa dipahami ya Tentang macam cuaca Apa cuaca cerah Apa cuaca mendung cerah mendung Cerah mendung disertai hujan Itu sudah dipahami Tetap belajar ya anak sekalian Oke untuk selanjutnya anak sekalian Kita akan belajar tentang matematika Apa yang kita pelajari dalam matematika ini anak sekalian Adalah kita mempelajari tentang pecahan Nah kita lihat Apa arti pecahan Pecahan adalah satuan yang utuh Dan dipecah atau dibelah Menjadi beberapa potongan Di dalam pecahan Maka kita akan mengetahui istilah Pembilang dan penyebut Kita simak anak-anak sekalian di rumah Nah ini adalah satuan yang utuh Ketika dipecah Coba lihat Nah ini akan dipecah Akan menjadi berapa ini Satu per dua Kemudian disitu yang berwarna ungu Itu adalah lingkaran yang utuh Kemudian akan dipecah 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 satu Dua Satu per empat Iya Satu per empat Kenapa dikatakan satu per empat Dari kotak ini Kita lihat Satu Dua Tiga Empat Kenapa dikatakan satu Awalnya satu bulatan Empat ini Karena dipecah menjadi empat Anak-anak sekalian Menjadi pembilang nanus sekalian Coba dibahami Nah selanjutnya nanus sekalian Kita lihat Gambar Ini adalah gambar sebuah segitiga Utuk Ketika segitiga aku dipecah Kemudian dikasih warna merah Akan menjadi Akan menjadi Atau dibaca Satu per dua Coba Kemudian disitu ada Segi berapa itu Akan dipecah ini Segi enam Akan dipecah Satu Dua Tiga Nah kemudian Diwarnai hijau Warna hijau itu ada berapa Nanus sekalian Berarti Itu bisa disebut Nanti Dibaca Dua per enam Yang menunjukkan Angka dua yang mana Warna hijau ini nanus sekalian Yang dikasih warna hijau Nah Yang diangka enam Berarti jumlah Daripada pecahan keseluruhan Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Nah nanus sekalian Perhatikan Mudah-mudahan anak Sambil menyimak Bisa diberi pemahaman Kita lanjut Nah Pecahan biasa Itu tadi ya Yang angka satu Itu adalah Pembilang Angka dua Adalah Penyebut Nah Perhatikan contoh Badan nomor satu Nah Di Di dalam gambar ini Ada pecahan Satu per dua Angka merah Itu merupakan Satu Ya Karena dipecah Menjadi dua Menjadi satu Per dua Kemudian Disitu ada lingkaran Dipecah menjadi empat Kemudian Dikasih warna kuning Menjadi satu Per empat Kemudian disitu Lingkaran dipecah menjadi Berapa Satu Dua Tiga Kemudian dikasih warna Ijo Tiga Berarti Tiga Per enam Selanjutnya Anak sekalian Disitu ada Sebuah Apel Nah Apel itu Berarti Satu Kemudian Apel Dipecah menjadi Dua Satu Per dua Kemudian Apel itu Dipecah lagi Menjadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi Satu Per enam Ada contoh lagi Yang harus kalian Semangka Semangka Itu adalah Satu Satu Per satu Sama dengan Satu Ya Sama dengan Nol Satu Utuk Dipecah jadi Dua Satu Per dua Dipecah lagi Jadi berapa itu Ya Satu Dua Dua Per delapan Dipecah Dipecah Ya Kemudian ada Ada jeruk Kemudian ada apel Dan selanjutnya Anak sekalian Itu adalah Pecana Anak sekalian Ya Kemudian Kita akan Bicara Tentang SBDB Bernyanyi Pola Irama Lagu Anak Tentang Ambilkan Bulanku Mungkin Anak Sudah Bisa Ya Lagu ini Diciptakan oleh Ate Mahmud Ambilkan Bulan Ambilkan Bulan Yang Selalu Bersinar Di Langit Di Langit Bulan Benderang Cahaya Cahaya Sampai Sampai Bintang Ambilkan Bulan Bu Ya Diabalkan Anak Sekalian Ya Ini adalah Anak Anak Sekalian Bahwa Bernyanyi Ambilkan Bulan Bu Nah Sekian Terima Kasih Ya Sampai Ketemu Lagi Di Pembalu Ajaran Tema Selanjutnya Tetap Semangat Belajar Daring Ya Tetap Jalankan Prokes Agar Tetap Kita Menjaga Pendularan Mata Rantai COVID-19 Dadah Nanus Kalian Ya Nanus Kalian Tetap Belajar Tetap Semangat Di Rumah Ya Mudah Mudahan Kalian Selalu Diberi Sehat Selalu Nanus Kalian Sebelum Kita Tutup Pembelajaran Kita Marilah Kita Tutup Dengan Pembelajaran Sulam Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal Insana Lafih Hussar Illalladzina Amanu Wa'amilu Salihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bisabar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Mal-ahim Nuh-is-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i i-i-i Terima kasih.